Intro Sejumlah petugas gabungan dari unsur TNI Polri dan Wali Kota Pematang Siantar, ASN Pemko Pematang Siantar mengikuti apel luar biasa untuk mendapat pengarahan terkait penanganan COVID-19 di Kota Pematang Siantar serta pelaksanaan PPKM level 4 yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Komandan Korem dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Perlindungan Huta Galung memimpin apel luar biasa meminta para petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 agar bekerja secara maksimal. Dan Rem mengatakan kekuatan Satgas COVID-19 dalam PPKM level 4 di Siantar setara 1 batalion sejumlah 500 hingga 700 personel. Para petugas yang tergabung memiliki peran dan fungsinya masing-masing ada pun spesifikasi yakni bagian justisi seperti DENPOM, Kepolisian, Satpol PP kemudian petugas lapangan atau penyekatan yakni dari YONIF 126, Polres, dan Satpol PP spesifikasi kesehatan mencakup Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Perhubungan untuk membantu masalah pengalihan lalu dintas. Dan Rem menekankan tujuan dilaksanakannya apel luar biasa tersebut untuk menyatukan tujuan dan visi bahwa penanganan COVID-19 ini sangat penting. Sehingga peran para petugas selain menjalankan tanggung jawab seperti yang disampaikan, namun tetap diiringi dengan jiwa humanis dan rasa edukasi. Dalam hal ini, Dan Rem menghimbau kepada masyarakat kota Siantar untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas kegiatan di luar rumah. Tentunya kita menyiapkan secara optimal, menyatukan visi bahwa tugas ini sangat penting. Karena kita berkeinginan menurunkan level kota pematang Siantar. Itu yang menjadi tujuan kita yang harus kita capai. Dan saya yakin insya Allah kita bisa. Di bawah tentunya kita mohon kesadaran masyarakat, yang pertama mengematuhi protokol kesehatan, kemudian membatasi kegiatan yang tidak perlu seperti berkumpul, bercerita, kemudian kita juga mengharapkan masyarakat terbuka, khususnya kita akan ada program 3T, tracing, test, dan treatment. Sehingga nanti indikator penilaian kota, salah satunya adalah hasil tracing itu, itu kita bisa meningkat dan hasilnya lebih baik. Wali kota pematang Siantar Hefrian Syah mengatakan, kota pematang Siantar masuk dalam PPKM level 4, disebabkan melonjaknya angka pasien baik yang dirawat, maupun meninggal terkonfirmasi COVID-19, dan tingginya mobilisasi masyarakat kota Siantar. Menurutnya dalam hal ini, PEMCO mendukung penanganan percepatan COVID-19 di kota pematang Siantar, agar kota Siantar dapat turun ke level lebih rendah. Jadi begini, perlu kita ketahui bersama, kenapa pematang Siantar masuk dalam level 4, itu perlu kita ketahui dulu. Sehubungan dengan sudah banyaknya masyarakat pematang Siantar yang terpapar, yang terpentaminasi, bahkan yang meninggal. Manakala nanti sudah terlur, labor kita sudah semakin menurun, kemudian nanti mobilisasi masyarakat kita masih tinggi, itu dilihat dari satelit NASA, kegiatan aktivitas kita di pematang Siantar masih tinggi. Malam hari juga demikian. Itulah yang membuat pematang Siantar menjadi level 4. Untuk itulah, Satgas, kemudian Pak Dandrem, KNI dan Polri, membantu pemerintah kota pematang Siantar, agar kiranya menerapkan protokol kesehatan di pematang Siantar. Apa tadi itu? Kita pakai masker, kita kurangi kerumunan, kita cuci tangan, mobilitas kita juga kita kurangi. Makanya, ada beberapa pusat-pusat kota yang rawan terhadap pusat keramaian, instruksi dari Menteri Dalam Negeri, agar kegiatan-kegiatan di luar esensial, agar ditutup, termasuk pusat perkantoran dan pelayanan. Hanya saja dibatasi WFA dan WFO. Untuk itu, kami harap masyarakat pematang Siantar, juga rekan-rekan media, sampaikan kepada masyarakat. Manakala, mobilitas kita sudah berkurang, kemudian kegiatan malam hari juga sudah kita kurangi, terbatas, insya Allah, level akan menurut. Makanya itulah kita bantu personil, supaya kita bisa berlaku tertik dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.